Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Rehansaka Muhammad Untuk video tutorial saya kali ini, saya akan membuat rak cupang yang bisa dibongkar pasang Oke, untuk bahan yang pertama yang saya gunakan ini besisiku ukuran 2,5 cm ya Oke, pertama-tama kita potong dulu untuk bahannya, ini untuk panjangnya 60 cm Dan untuk lebarnya nanti teman-teman potong 14 cm Oke, setelah terpotong langsung saja kita satukan ya Oke, untuk teknik penyambungan kali ini, saya menggunakan las listrik ya teman-teman Agar lebih mudah, nanti teman-teman gunakan siku magnet seperti ini ya Nanti teman-teman kasih titik saja ya, seperti ini agar lebih mudah Untuk pengelasannya Dan untuk kawatlas atau elektroda yang saya gunakan ukurannya 2 mm Untuk pengelasan besi siku seperti ini Teman-teman jangan gunakan ampere yang terlalu besar ya Agar tidak membuat besi sikunya nanti bolong Jangan lupa untuk bagian belakangnya juga teman-teman nanti las juga ya agar lebih kuat Oke, setelah pengelasan nanti lanjut ke proses penghalusan ya Atau nanti teman-teman gerinda bekas lasannya agar lebih rapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman dan ini hasilnya ya Nanti kalian bikin 4 tatakan seperti tadi ya caranya Langsung saja kita ke proses pembuatan untuk tiangnya ya Nanti teman-teman potong sepanjang 1 meter ya Sebanyak 4 buah untuk tiangnya Dan untuk penyambungnya ini ukurannya 14,5 cm Untuk proses pengelasannya masih sama ya Seperti tadi teman-teman simak aja videonya Terima kasih telah menonton! Dan untuk bagian bawahnya atau bagian kakinya ini panjangnya kurang lebih 25 cm Lanjut kita ke proses untuk pelubangan tiangnya ya Ini dari bawah teman-teman kasih jarak 10 cm ya Dan untuk di tengahnya nanti teman-teman kasih jarak di setiap tingkatnya sepanjang 25 cm ya Jadi ini kita bikin nanti 4 susun untuk rak cupangnya Dan untuk pelubangan besi siku nya nanti teman-teman gunakan matabor 6 mm ya Oke setelah semua lubangnya jadi lanjut kita ke proses pelubangan untuk tatakannya ya Caranya seperti ini nanti teman-teman masukkan ke dalam tiang kemudian lanjut ke proses pengaboran ya Untuk pengaborannya masih sama menggunakan matabor 6 mm juga Setelah lubangnya jadi langsung saja teman-teman pasangkan baut ya Agar nanti posisinya tidak berubah lagi Untuk baut yang saya gunakan ini ukurannya untuk matak kunci 8 mm ya Terima kasih telah menonton! Untuk proses pelubangannya nanti teman-teman lubangi di semua sisinya ya Nanti berarti teman-teman pasangkan sebanyak 16 baut ya Oke setelah semua bautnya terpasang jangan lupa untuk kasih tanda ya teman-teman Ini tujuannya biar gampang nanti pada saat bongkar pasangnya ya Dan agar lebih mudah lagi untuk memasangnya Nanti kalian kasih tanda aja ya seperti ini Kasih tanda angka atau tergantung serak kalian masing-masing ya agar lebih mudah nanti Dan ini hasilnya teman-teman nanti pada saat memasang teman-teman tinggal cocokkan aja ya untuk angkanya Oke langsung saja kita pasang untuk treat packnya ya Ini tujuannya untuk menahan toples atau aquarium cupangnya ya Oke teman-teman jika nanti teman-teman ingin untuk membongkarnya Tinggal buka aja ya baut ini menggunakan kunci 8 ya Atau nanti sesuaikan aja dengan baut yang teman-teman pasangkan ya Oke dan ini untuk raknya muat untuk kira-kira 20 aquarium ya Atau untuk toples 2 liter sampai 4 liter juga masih cukup ya untuk 20 biji Dan agar lebih cantik nanti teman-teman bisa beri cat ya agar lebih menarik nanti tampilannya Oke teman-teman cukup sekian untuk tutorial kali ini Mohon maaf apabila pengelasannya kurang rapih karena saya juga masih belajar ya untuk mengelas Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton